Dan yang paling buruk, ngeblim, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak, sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua itu seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya, jadi yaudah gak usah mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, gak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk, ngeblim, menyalahkan. Mama sih gak bantuin, makanya aku dapet jelek. Nah itu kan ngeblim, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga.